La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada bulan yang begitu dirindukan selain bulan ramadhan Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan Namun di bulan ramadhan juga terdapat banyak peristiwa penting dalam sejarah agama islam Salah satunya adalah wafatnya Rukaya putri rasulullah s.a.w Saidah Rukaya adalah putri kedua dari rasulullah s.a.w dengan umul mu'minin khadijah Rukaya lahir pada tahun 20 sebelum hijriyah Dan 7 tahun sebelum Nabi Muhammad s.a.w mendapatkan kenabiannya Rukaya pertama kali dinikahkan dengan sepupunya yaitu Utbah bin Abu Lahab Ketika rasul mendapatkan kenabiannya Maka Rukaya pun ikut memeluk agama islam Namun sayangnya sang suami tidak ikut memeluk islam Kedua mertuanya yaitu Abu Lahab dan Umu Jamil Justru memfitnah dan mencelakakan rasulullah s.a.w Hingga akhirnya turunlah surah Al-Lahab Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berfaedah kepadanya Harta bendanya dan apa yang ia usahakan Gelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejola Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar Yang di lehernya ada tali dari sabut Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5 Setelah turunnya surah ini Abu Lahab semakin murka kepada Rasulullah s.a.w Ia pun kemudian memerintahkan anaknya Untuk menceraikan Rukaya Abu Lahab berkata kepada anaknya Hubungan kita terputus jika kau tidak menceraikan Anak perempuan Muhammad Dikisahkan Kala itu para tokoh pembesar keluarga Abdul Muttalib Berdatangan ke rumah Rasulullah Untuk dapat berbesan dengan putri paman mereka Yakni Muhammad s.a.w Sesepuh mereka Ataupun orang yang tertua dalam keluarga Yaitu Abu Talib Datang mendekat kepada Rasulullah sereh berkata Wahai keponakanku Engkau telah menikahkan Zainab dengan Abu Al-Ans Ibn Rabi Dan ia merupakan menantu terbaik Tetapi para sepupumu yang lain Merasa engkau pun harus memberikan kepada mereka Seperti yang telah engkau berikan terhadap Ibn Rabi Mereka juga tidak kalah mulia dan terhormat dari Ibn Rabi Rasulullah s.a.w pun menjawab Engkau benar wahai pamanku Seperti kebiasaan Rasulullah dalam menikahkan para putrinya Beliau meminta izin kepada kedua putrinya Tentang pernikahan mereka dengan putra paman mereka Yaitu Abdul Unza Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab Kedua putri Rasulullah itu Bukanlah putri yang berani menentang perintah ayah mereka Atau menimbulkan kesulitan bagi keluarga dan sanak familinya Diam dan tenang adalah jawaban mereka Beberapa hari kemudian Pernikahan mereka pun berlangsung dengan tenang dan tentram Saidah Rukayah dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab Sementara Ummu Kulsum dinikahi oleh saudaranya Yaitu Utahibah Sang ayah yang penyayang Yaitu Nabi Muhammad s.a.w memberkahi pernikahan ini Beliau s.a.w menyerahkan pelindungan kedua putrinya tersebut kepada Allah s.w.t Demikian pula Saidah Khadijah Yang melepaskan kedua putrinya dengan tetesan air mata Beliau r.a pun lebih banyak meluangkan waktu Untuk memberi perhatian kepada sang suami yang terpercaya Dengan menjamin ketenangan dan kedamaian saat beliau s.a.w melakukan ibadah kepada Allah s.w.t Di samping itu Saidah Khadijah merawat putri terakhirnya yang tinggal bersamanya Yang menjadi penghibur dan penyejuk hati baginya Ia adalah Fatimah Az-Zahra Yang pada saat itu masih kecil Manja dan dicintai oleh sang ayah Pada awalnya Saidah Khadijah kurang berkenan dengan pernikahan itu Soalnya Beliau membenci perilaku ibu Utbah Yaitu Umun Jamil binti Haram Istri Abu Lahab itu terkenal berperangai buruk dan jahat Beliau khawatir Putrinya akan memperoleh sifat-sifat buruk dari ibu mertuanya Abu Lahab yang gampang emosian ini kerap menghasut orang-orang Makkah Agar memusuhi Nabi dan para sahabat Begitu pula istrinya Yaitu Umun Jamil Ia selalu berusaha mencelakai Rasulullah s.a.w.t Kisah lain menyebutkan Begitu Nabi Muhammad s.a.w.t Menerima risalah dari Allah s.a.w.t Dan menyeru umat manusia kepada agama yang benar Berkumpulah kaum Quraish Dan mulai menyusun konspirasi jahat terhadap Rasulullah s.a.w.t Salah seorang jurubicara mereka berkata Sesungguhnya kalian telah melepaskan beban Muhammad Karena itu kembalikanlah putri-puterinya Agar ia sibuk mengurus mereka Mereka segera menemui ketiga menantu Rasulullah Dan mengatakan Ciraikanlah istrimu Dan kami akan menikahkanmu dengan wanita Quraish mana saja yang engkau kehendaki Abu Al-As menolak untuk memulangkan Zainab kepada Rasulullah Karena ia telah memilih Zainab melebihi seluruh wanita Quraish Adapun kedua putri Abu Lahab segera mengiakan tawaran mereka Utbah memilih calon istri untuk menggantikan Rukaya Ia memilih seorang gadis Dari keluarga So'in ibn As Akhirnya Kedua putri Rasulullah itu pun kembali kepada keluarganya sebelum sempat berbulan madu Bagi keluarga Rasulullah yang jujur dan beriman Ujian dan cobaan di jalan Allah itu hanya semakin meningkatkan ketabahan dan keteguhan mereka Sejak masa-masa awal biqsa Ataupun pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Rasulullah telah mengatakan kepada Khadijah sang istri tercinta Waktu istirahat telah lewat Wahai Khadijah Saidah Khadijah pun mengerti yang dimaksud oleh kalimat Rasulullah ini Saidah Khadijah pun meneguhkan hati Untuk selalu berdiri di samping sang suami Nabi yang mulia Saidah Khadijah selalu menguatkan Rasulullah Dan meringankan beban yang beliau hadapi Hingga hilanglah duka yang beliau rasakan Kedua putri Khadijah Yaitu Rukayah dan Umu Kulsum juga mengerti Apa yang sedang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka Mereka tahu sejauh mana penderitaan yang dihadapi oleh keluarga Nabi Muhammad SAW Akibat berbagai bentuk penindasan, gangguan, dan siksaan yang diperbuat oleh kaum dan sanak keluarganya Abu Lahab dan istrinya serta musyikin Quresh mengira Dengan dipulangkan kedua putrinya Rasulullah akan menderita Rasulullah tidaklah menderita Karena dipulangkannya kedua putri beliau Perceraian mereka Tidaklah menyusahkan bagi beliau SAW Karena Allah justru telah menyelamatkan mereka dari ujian untuk hidup bersama dengan putra Abu Lahab dan istrinya Yaitu si wanita pembawa kayu bakar yang jahat Tak lama setelah itu Usman bin Afan menikahi Syedah Rukayah Putri kedua Rasulullah ini mendapat jodoh yang jauh lebih baik Usman adalah laki-laki soleh dan mulia Salah satu pemuda Quresh dari keturunan yang paling terhormat Salah satu dari delapan orang yang paling awal masuk Islam Dan salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga Nama lengkap dan nasabnya Yaitu Usman bin Afan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdisham Dari jalur ayah Usman bin Afan bertemu nasab dengan Rasulullah SAW Yaitu pada Abdi Manaf Ibnu Qusay Adapun dari jalur ibu Beliau bertemu nasab dengan Rasulullah pada Abdul Muttalib Ibnu Hashim Karena neneknya dari pihak ibu adalah Al-Baida Ummu Hakim binti Abdul Muttalib Yaitu kakek Rasulullah Tentang Usman Abdullah Ibnu Mas'un mengatakan Usman adalah orang yang paling rajin menyambung tali silaturrahmi di antara kami Ia adalah salah seorang yang beriman, bertakwa, dan selalu mengerjakan kebaikan Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Di samping memiliki nasab yang terhormat Dan memiliki sifat-sifat yang baik Sebagaimana dikatakan orang tentang dirinya Usman adalah orang yang berwajah cerah Berbudi perketimulia Hartawan Dan sempurna secara fisik Ketika Usman bin Afan mendatangi kediaman Rasulullah Untuk menjadi menantu beliau dengan menikahi putrinya Yaitu Rukayah binti Rasulullah Beliau SAW pun menerima dan menikahkan Usman dengan putrinya Beliau SAW memberkahi mereka dalam pernikahan yang berbahagia itu Ada yang mengatakan Bahwa tidak pernah ada pasangan suami istri Yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan mereka Dalam pernikahan itu pun Para wanita melantunkan baik-baik syair yang paling indah Pasangan terbaik yang pernah dilihat manusia Adalah Rukayah dan suaminya Yaitu Usman bin Afan Reaksi kaum musyrikin terhadap pernikahan ini Adalah dengan semakin keras dalam menindas Dan menyiksa setiap orang yang memeluk Islam Bahkan termasuk kepada Rasulullah SAW Penderitaan kaum muslimin pun bertambah berat Dengan tekanan dan penindasan kaum kafir Quraish Ketika Rasulullah melihat siksaan yang didirita oleh para sahabat semakin berat Beliau bersabda Jika kalian pergi ke Tanah Habasyah Kalian akan bertemu dengan seorang raja Yang di sisinya tidak seorang pun mendapat kezaliman Negeri itu adalah tanah persahabatan Hingga Allah memberikan jalan keluar dari apa yang kalian alami Usman bin Afan adalah orang pertama melakukan hijrah menuju Habasyah Ditemani sang istri Yaitu Rukayah yang baru beberapa saat ia nikahi Rombongan muhajirin ke Habasyah ini Membawa sebelas orang wanita Mereka meninggalkan kesenangan hidup Berupa harta Anak dan keluarga Serta negeri Demi menegakkan agama Allah SWT Anas bin Malik meriwayatkan Usman bin Afan keluar bersama istrinya Yaitu Rukayah Putri Rasulullah SAW Menuju negeri Habasyah Lama Rasulullah SAW Tidak mendengar kabar kedua orang itu Kemudian datang seorang wanita Quraish berkata Wahai Muhammad Aku telah melihat menantumu bersama istrinya Nabi SAW bertanya Bagaimanakah keadaan mereka ketika kau lihat? Wanita itu menjawab Dia telah membawa istrinya ke atas seekor keledai yang berjalan perlahan Sementara ia memegang kendalinya Maka Rasulullah SAW bersabda Allah menemani keduanya Sesungguhnya Usman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa istrinya Sesudah Lut AS Setibanya di Habasyah Mereka memperoleh perlakuan yang sangat baik dari Raja Habasyah Di Habasyah Pasangan ini dikarunai seorang anak laki-laki Yang diberi nama Abdullah Sejak saat itu Rukayah berkunyah Ummu Abdullah Mereka hidup tenang dan tentram Hingga datanglah berita Bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah telah aman Mendengar berita tersebut Disertai kerinduan kepada kampung halaman Maka Usman pun memutuskan Bahwa kafilah muslimin yang dipimpinnya itu akan kembali ke Mekah Mereka pun kembali Namun, apa yang dijumpai berbeda dengan apa yang mereka dengar ketika di Habasyah Pada masa itu Mereka menyaksikan keadaan kaum muslimin yang mendapatkan penditaan lebih parah lagi Gangguan dan penyiksaan atas umat Islam semakin meningkat Sehingga rombongan ini tidak berani memasuki Kaabah pada siang hari Ketika malam telah menyelimuti kota Mekah Barulah mereka mengunjungi rumah masing-masing yang dirasa aman Dikisahkan, sekembalinya Saidah Rukayah ke rumah ayahnya dengan penuh kerinduan dan susah payah Kedua saudarinya, yaitu Umu Kulsum dan Fatimah Sangat gembira bertemu dengannya Mereka merangkul dan mendekat Rukayah dengan air mata yang mengalir Meski telah berusaha untuk menahan diri Rukayah melepaskan diri dari rangkulan mereka Dan bertanya dengan penuh rasa penasaran Dimanakah ayahku? Dimanakah ibuku? Mereka pun menjawab Ayahmu baik-baik saja Beliau sedang keluar untuk menemui mereka yang baru saja pulang bersamamu dari Tanah Habasya Namun, bibir mereka bergetar dan menyemunyikan ratapan Saidah Rukayah kembali bertanya dengan hati yang mulai khawatir Ibuku, dimanakah ibuku? Umu Kulsum menunduk dan diam tanpa menjawab sepatah katapun Adapun Saidah Fatimah meninggalkan ruangan sambil menangis Saat itulah, Rukayah berhenti bertanya Ia berjalan gontai menuju kamar almarhumah ibunya Ia pun berbaring di atas ranjang dengan penangan kosong dan hampa Sampai akhirnya, datanglah sang ayah, yakni Rasulullah SAW Dengan sangat simpatik, Rasulullah menyingkirkan batu-batu kepedihan yang menyelesaikan dada putrinya itu Air mata kesedihan dan duka mengelir deras dari kedua matanya Lalu ia mendekat dada yang mulia dan lapang itu Rukayah kembali menjadi tenang dan sabar Datanglah sang suami, yaitu Usman bin Afan Mengusap air mata Rukayah saat air mata itu membasahi jiwanya yang mengalir dalam hati Karena kepergian sang ibu, yakni Ummul Mukminin Khadijah RA Junjungan seluruh wanita Quresh Tak lama kemudian, kaum muslimin memutuskan hijrah ke Madinah Rukayah juga ikut hijrah bersama suaminya Hingga dia menjadi wanita yang hijrah dua kali Rasulullah mengizinkan keluarga dan prasahabatnya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawarah Salah satu muhajirin yang paling awal melakukan hijrah adalah Usman bin Afan dan istrinya Rukayah binti Rasulullah Mereka berharap mendapat kehidupan yang lebih baik, bahagia, dan tenang Hingga hari-harinya mampu diisi dengan ibadah, baik untuk dunia maupun akhirat Hari-hari pertama saat mereka berada di Madinah Al-Munawarah Merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan ketenangan Mereka hidup bersama putra tercinta, yaitu Abdullah bin Usman Keluarga mereka diselimuti oleh cinta dan kebahagiaan Ketika Rasulullah datang sambil menggendong putra mereka Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang Disertai untayan senyum yang menenteramkan hati Kebahagiaan beliau menimbulkan kebahagiaan bagi seluruh muhajirin maupun ansar Namun kebahagiaan itu segera sirna saat sang anak tercinta Yaitu Abdullah bin Usman jatuh sakit Hingga kemudian meninggal dunia dalam usia enam tahun Rukayah kembali mengalami sedihnya perpisahan Sesudah kepergian sang ibu Ia pun menyerami bumi dengan air mata Karena merasakan pahitnya duka Atas wafatnya yang begitu menekan jiwa Kondisinya itu pada akhirnya menyebabkan Rukayah jatuh sakit Dan menderita demam yang cukup tinggi Tak berapa lama kemudian Bergemas seruan perang badar Para sahabat bersiap-siap untuk menghadapi musuh-musuh Allah Namun sakit Rukayah belum juga sembuh Rasulullah pun memerintahkan Usman bin Afan Untuk tetap tinggal menemani dan merawat istrinya Usman bin Afan tetap berada di samping istri tercintanya yang sakit semakin parah Dan mulai dibayang-bayangi oleh kepergian menghadap sang maha pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Usman memandangi wajah Rukayah yang layu dan pucat Ketenangan pun hilang dari hatinya Berganti dengan kesedihan yang menyelimuti segenap jiwanya Nafas terengah yang dihirup oleh Rukayah dengan susah payah Meski sama-samar Menunjukkan dengan gamblang Akan tanda-tanda kewafatannya Ia telah menapaki jalan yang sama dengan jalan yang dilewati oleh sang ibu Yakni umul mu'minin Khadijah radiyallahu anha sebelumnya Jalan menuju keabadian di alam kerajaan Allah Tuhan seluruh alam Sang suami tercinta Yang setia mendampinginya tidak bisa melihat dengan jelas sang istri Karena terhalang oleh air mata Saat itu Rukayah sedang menghadapi Sakratul Maun Untuk menghadap Tuhan yang maha mulia Begitu suara kaum muslimin yang pulang dari perang badar Terdengar menggema di angkasa Mengemandangkan kalimat Allahu Akbar Bertanda bahwa kemenangan telah berhasil diraih Nyawa Rukayah binti Rasulullah itu telah sampai waktunya Untuk mengucapkan salam perpisahan pada dunia yang fana ini Berjalan menuju alam akhirat yang penuh keabadian Rukayah wafat pada bulan Ramadhan tahun ke-2 Hijriah Dikalah Rasulullah SAW masih berada di Medan Badar Berita wafatnya Rukayah ini dikabarkan oleh Zaid bin Haritsah Usman memakamkan jenazah istrinya Pada hari dimana datangnya Zaid bin Haritsah ke Madinah Membawa kabar kemenangan kaum muslimin pada pertempuran badan Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar atas wafa putrinya Rukayah Beliau SAW bersabda Segala puji bagi Allah telah dimakamkan putri-putri dari perempuan-perempuan yang mulia Zaidah Rukayah pun dimakamkan tanpa kehadiran sang ayah Yakni Rasulullah SAW Sekembalinya dari Perang Badar Rasul bersama Fatimah duduk di samping makam Rukayah Zaidah Fatimah Az-Zahra Yaitu adik Rukayah Duduk di bibir liang kubur kakaknya Di samping Rasulullah SAW Dan menangis Melihat putrinya menangis Rasulullah mengusap air mata Fatimah yang menetes Dengan ujung pakaian beliau Zaidah Rukayah wafat pada tahun 2 Hijriah Saat usianya masih belia Yakni 21 tahun Kemudian pada tahun keempat Hijriah Adiknya Yaitu Umu Kulsum Putri Rasulullah ketiga Dindikahi oleh Usman bin Afan Sehingga Usman digelari Zunurain Yang bermakna pemilik dua cahaya Demikianlah kisah wafatnya Zaidah Rukayah di bulan suci Ramadhan Wallahu'alam bisawa Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati